Intro Penggemar kuliner rasa-rasanya sudah familiar dengan dua kudapan yang nyaris selalu dijual bersamaan Cakwe dan Odading Menjadi kudapan yang tergolong mudah ditemui membuat para produsen Cakwe dan Odading Berlomba-lomba menjual keunikan dagangannya Udah ukuran, rasa, tekstur hingga berbagai inovasi lainnya Salah satu pedagang Cakwe dan Odading yang sudah eksis selama 20 tahun lamanya berada di pusat Kota Bogor, Jawa Barat Selain menawarkan rasa yang lezat, tempat ini telah dua dekade terakhir menjual Cakwe dan Odading Dengan ukuran yang relatif besar Tuh Cakwenya sebesar dengan saya Harga berpotongnya juga relatif terjangkau dan membuat produsen kudapan yang terbuat dari tepung terigu ini Mampu menjual sampai 600 Cakwe dan Odading setiap harinya Oke, sekarang waktunya kita belajar membuat Cakwe yang garing di luar Namun lembut dan berongga di bagian dalam Pertama-tama campurkan air dengan bawang putih yang telah dihaluskan Kurang lebih setiap 1 liter air tambahkan setidaknya 1 ons bawang putih Tapi jangan terlalu banyak, nanti rasa bawangnya terlalu kuat dan Cakwe kurang sedap Lanjut tambahkan sodak kue Setelah itu tambahkan ragi instan Ragi akan mengembangkan adonan sebelum digoreng Setelah itu tambahkan tepung terigu Pastikan seluruh adonan tercampur rata atau kalis Sambil menunggu adonan Cakwe mengembang sempurna Yuk kita buat adonan Odading atau kue bantal Serupa tapi tak sama Tapi ada beberapa perbedaan Catat Yang pertama, adonan Odading perlu ditambahkan gula dan garam Setelah ini kita kasih gula Berapa ini? 1 kilo? Ini setengah kilo Ini garam Garam kurang lebih 70 gram ini Kurang lebih 70 gram kalau saya lihat dari kemasannya Garam berfungsi sebagai penyeimbang rasa Agar rasa kue bantal tidak hanya manis tapi juga ada sedikit gurih Tambahkan juga soda kue agar ketika mematang Odading memiliki rongga di bagian dalam Lanjut tambahkan juga ragi instan dan aduk rata Lalu tambahkan tepung terigu dan aduk hingga kalis Tapi kalau tadi saya dijariin bapaknya Kalau kalis kira-kira seperti ini Dia sudah mulai menyatu satu sama lain Tapi ditarik itu masih Didiamkan juga sama ya? Ya sama Berapa lama? 1-2 jam Sama 1-2 jam ya? Kalau kelamaan juga terlalu makan gak bagus 1-2 jam Jangan kelebihan Dan jangan sampai korang di waktunya Itulah sebabnya Sebagian pedagang cakwe dan Odading memilih untuk membuat adonan sedikit demi sedikit Agar adonan tidak didiamkan terlalu lama Dan jadi terlalu mengembang Dan setelah 2 jam menanti Adonan cakwe dan Odading sudah bisa diolah Kita buat cakwe terlebih dahulu ya Pertama tarik adonan cakwe hingga berbentuk persegi panjang seperti ini Kemudian lipat di bagian kedua sisinya Giling adonan hingga agak tipis Ini fungsi giling ini ya Supaya permukaannya ini Rata Ini gak tebal Gak tebal tipis Tapi ini ada rongga-rongga udara gak apa-apa Pak? Oh gak apa-apa Jadi kalau ini kita protek aja supaya udaranya keluar Oke Itu rongga udara itu yang dari soda kue yang tadi Jadi bangun ya Mengembang ya Oh udah bangun ya berarti ya Udah bangun ya Karena di tempat ini menjual cakwe berukuran besar Potong adonannya jangan kecil-kecil ya Kenapa dikasih Kenapa di tekan terakhirnya dikit? Oh iya supaya ini Yang tadi ada air itu Kita tekan ini Jadi itu airnya sama ini Langsung nyatu Oh jadi di tekan itu bukan untuk Bentuk yang adonannya apa enggak Tapi untuk menekan Menekan yang Biar lengket Ukuran jumlah dikhususkan untuk membeli yang berbelanja di lokasi Tapi untuk ukuran yang sedikit lebih kecil Dibuat untuk kebutuhan pedagang bubur yang memesan di tempat ini Kalau ada yang tukang bubur suka mesen ya Itu setengahnya dari ini Jadi ini kan saya disini jualnya 6 ribu Nah nanti kalau buat tukang bubur itu 3 ribu Karena kecil ya Berarti jualan ke tukang buburnya di Jakarta, di Bogor? Di Bogor banyak, di Jakarta banyak Banyak ya Jadi kalau untuk di Jakarta kita kirim pakai paket Di Jakarta kirim pakai paket untuk yang tukang bubur tadi? Iya Yang tadi udah berangkat nanti siang nyampe Untuk Anda yang hendak menggoreng sendiri cakwe di rumah Pastikan menggoreng dengan minyak yang banyak Dan bolak-balik cakwe agar matang di kedua sisi Khusus untuk goreng cakwe minyak gak boleh kepanasan Minyak kebalik kepanasan? Iya kalau untuk cakwe Kenapa kalau minyaknya kepanasan? Kalau nanti kalau minyak kepanasan untuk goreng cakwe nanti cakwenya gak mau garing Jadi kalau untuk goreng kue masar itu minyak harus panas Tapi kalau cakwe? Panas tapi gak boleh terlalu panas Oke, gak sampai keluar asap lah ya Cakwe sudah waktunya menggoreng adonan udading Setelah digulung, potong adonan Untuk kue bantal dengan isi coklat Adonan dipotong sedikit lebih kecil dengan yang dijual dengan rasa original Soalnya ini nanti kan mau diisi coklat Kalau yang ukuran yang untuk kosong punya kan kebesaran Oke, nanti rugi Iya, nanti rugi Lanjut untuk isi coklat Buka sedikit adonan agar muat untuk diberi meses Lipat seperti ini Dan pastikan lipatan tertutup sempurna Nah, baru ditutup Nah, tutup supaya nanti waktu goreng dia ini Enggak keluar Enggak boleh pecah Kalau pecah, nanti minyak masuk ke dalam coklat ini Jadi rasanya gak enak Setelah itu, baik udading, isi coklat maupun original Keduanya dibalur wijen di kedua sisi Terakhir pipikan adonan udading dan goreng dalam minyak panas Ketika coklat membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit untuk matang Udah ding, wah tidak sampai semenit Sudah bisa diangkat Kue bantal dengan citar semanis dan lembut sudah Cak kue dengan sensasi garing dan guris juga sudah Ada yang sadar belum? Hehehe, sambalnya mana nih? Haluskan cabai rawit, cabai merah besar, dan bawang putih Jangan pelit bawang putih Karena itu adalah salah satu kunci kenikmatan kuah cuka khas cak kue Wah, ciri khasnya ini bawang putihnya ya? Iya, bikin sambal ini harus berani ya Bikin sambal ini apanya harus berani? Bulanya harus banyak Bulanya harus banyak? Kenapa? Setiap 3 liter kuah cak kue Tambahkan setidaknya setengah kilogram gula pasir Untuk menambah cinta rasa Tampakkan garam dan aduk hingga mendidih Dan mendidih ntar kalau cuka arennya terakhir Kenapa kalau dimasukin duluan cuka arennya? Ntar rasanya enggak ada Saya karena pernah Masih semua saya masukin Eh, enggak taunya udah saya cucik-cukinnya Enggak ada asuknya Setelah didiamkan sekitar 30 menit Tambahkan cuka aren Sebetulnya bisa nih menggunakan cuka dapur Tapi di tempat ini menggunakan cuka aren Karena memiliki cita rasa yang unik Dan dirasa lebih cocok Untuk digunakan sebagai sambal Cocolan cak kue Kalau untuk rasa? Eh, enggak ini dong Harganya lebih mahal Cuka aren? Iya dong Dan selesai Meski tanpa bahan pengawet Kuah cak kue mampu bertahan beberapa hari di suhu ruang Oh iya ya Karena gulanya tadi Berani banyak Harus berani Dia rasanya tuh kompleks Asamnya ada Pedasnya dikit Enggak banyak loh Pedasnya dikit Wangi khas bawang putihnya juga ada Kalau terkenal sebagai pedagang cakwe dan odading selama 20 tahun Namun tempat ini juga sudah menyediakan beberapa menu lain sebagai variasi Seperti olahan pisang goreng dan juga gandasturi Apa ada yang sudah pernah menyatap gandasturi? Nah, gandasturi adalah gorengan kacang hijau dengan cita rasa gurih dan sedikit manis Kacang hijau yang sudah dicuci bersih kemudian direbus dan dikukus Tapi tadi saya lihat dia airnya tuh agak-agak ngerendam Kenapa harus agak-agak ngerendam? Supaya kan nanti dia pecah disininya Nih, nanti dia pecah Oke setelah itu Pecah kan airnya turun nyusut ke dalam si kacang hijau ini ya Nah, ada tipsnya nih untuk anda yang mau membuat gandasturi Tapi tidak mau menggunakan banyak peralatan dapur Ketika air sudah menyusut, tambahkan kelarutan kelapa yang telah ditambah sedikit garam Sedang kemudian, isian gandasturi telah matang Setelah ini diapa lagi bu? Habis ini ditumbuk Ditumbuk? Berarti ditambah tepung habis ini? Tidak, tidak pakai tepung Ini mah cuma pakai kacang hijau, kelapa dengan garam dan gula saja Tidak pakai tambahan tepung lagi? Tidak, ini mah asli Murni ya? Murni Oke Mulak gandasturi dan pastikan jangan sampai terlalu halus Agar ketika dimakan, sensasi buliran kacang hijau tetap terasa pada setiap gigitan Ketika gandasturi sudah mencapai suhu ruang, tambahkan gula secukupnya Terakhir tinggal cetak gandasturi dengan cetakan yang berbentuk bulatan seperti ini Tekan-tekan agar gandasturi padat, agar ketika digoreng tidak menjadi hancur Sebelum digoreng, gandasturi memerlukan lapisan luar Bahannya ini ada tepung beras, tepung maizena, garam dan sedikit gula Nah pak, pertanyaan saya kenapa gak pakai tepung terigu pak? Oh, pakai tepung terigu nanti itu bungkusannya agak kurang bagus Kemudian celokan gandasturi ke dalam tepung cair dan goreng hingga berwarna kuning keemasan dengan api sedang Gandasturi, orang ading dengan isi coklat, orang ading original, cakwe maupun jenis gorengan lain berukuran besar Semua dipatok dengan harga sama, 6.000 rupiah Kalau cakwe yang dijual kepada gang bubur dipatok 3.000 rupiah, karena ukurannya lebih kecil Di sosmed juga ya, vila di sosmed, terus sempat lihat juga di TV juga gitu Jadi penasaran deh pengen cobain Bentuk sama tekstur ya, kalau gitu kaosnya juga kayaknya gak temulah di tempat lain gitu Jadi pasti balik lagi disini, selain cakwe nya, garam surinya sih paling enak Dan tentu tidak afdol kalau saya tidak mencoba produk yang sudah saya buat sejak pagi hari Kita coba yang pertama ya, ada cakwe Udah nasi ya kak, ini tekstur luar tuh garing banget Tapi dalemnya tuh moist Dalemnya tuh lembut Dan tadi karena gorengnya juga dengan api yang tepat dan juga bahannya oke Dan yang saya suka juga adalah kuahnya, ini saya ingin membuat saking lapernya nih Selanjutnya sajen kedua yang juga besar Kalau rasanya kita coba Hmm gak terlalu manis Lembut Dan Dalemnya tuh kayak Dia mateng, tapi teksturnya tuh kayak Gak yang tanul sampe mateng sekali gitu loh Walau menggunakan bahan baku identik, tapi hasilnya begitu berbeda antara odading yang cakwe Wah Karena tidak pakai tepung dalamnya Itu tuh berasa Lembut Padet Dan ini bener-bener mengenyangkan, ini definisinya mengenyangkan ini Ini setengah aja udah pasti kenyang ini Meski relatif mudah ditemui, tempat ini memiliki keunikan yang membuatnya nyaris tak pernah sepi pembeli Jadi ada yang tertarik berbisnis cakwe dan odading? Ingat, selain pemilihan bahan baku Teknik menggoreng juga akan mempengaruhi hasil akhir Pajang Fernando, diwagung Yul Diarto, Bogor